Assalamualaikum Hai semua Di videoku kali ini aku mau berbagi Ide jualan seribuan Yang pastinya modal sedikit Untungnya selangit Yaitu sempol bihun Mau tau gimana cara buatnya dan apa aja bahannya Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Selamat menonton Pertama-tama siapkan satu keping bihun seperti ini ya Disini aku pakai satu keping Lalu kita belah menjadi dua Selanjutnya kita siram dengan air panas Secukupnya saja ya untuk air Kita rendam bihunnya kurang lebih selama 10 menit ya Atau sampai bihunnya melar Sambil menunggu bihunnya melar Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Lanjut siapkan talenan dan dua lembar Atau dua batang daun bawang seperti ini Selanjutnya kita rawis atau kita potong kecil-kecil ya Untuk bahan-bahan Aku tulis juga di deskripsi box ya Setelah selesai ini kita sisihkan ya Lanjut kita ke bihunnya Setelah bihunnya sudah melar seperti ini Ini kita saring ya Atau kita tiriskan airnya Setelah itu Ini kita gunting-gunting seperti ini Setelah selesai kita lanjut Ke proses selanjutnya Siapkan wajah Lalu kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu Lalu 4 sendok makan tepung tapioca atau aci Lalu bihun yang sebelumnya sudah kita rendam Dan sudah kita gunting-gunting tadi Selanjutnya daun bawang Dua bungkus bawang putih bubuk Atau kalian juga bisa pakai bawang putih biasa ya Yang sebelumnya dihaluskan terlebih dahulu Selanjutnya kita masukkan kaldu bubuk, lada bubuk, dan garam Kita masukkan semua ya Selanjutnya kita masukkan air sebanyak 250 ml air Kompor masih dalam keadaan mati ya Selanjutnya ini kita aduk sampai semuanya tercampur terlebih dahulu Setelah larut seperti ini baru kita nyalakan api Kita pakai api sedang cenderung kecil ya Untuk adonan harus tetap diaduk-aduk seperti ini ya Biar nanti adonannya nggak gosong Kita masak adonan atau kita uleni adonan sampai adonannya mengental Dan sampai adonannya tanak ya Setelah adonannya sudah menggumpal dan tanak Apinya kita matikan ya Kita tunggu sampai agak adem Selanjutnya setelah adonannya sudah hangat-hangat kuku Di sini aku siapkan minyak secukupnya saja Dan tusukan sate seperti ini Sebelum membentuk sempol Pertama-tama tangan kita Kita olesi dengan minyak seperti ini ya Lalu setelah itu kita ambil adonan sempolnya Untuk besar kecilnya disesuaikan saja ya Kita ambil secukupnya saja Lalu setelah itu Kita taruh Tusukan sate di tengah-tengahnya Dan selanjutnya kita tekan-tekan seperti ini ya Sampai membentuk sempol Kurang lebih seperti ini Lakukan semua prosesnya sampai selesai Setelah selesai Untuk satu resep ini Jadinya 18 tusuk seperti ini ya Ini siap kita goreng Jangan lupa siapkan wajan dan minyak secukupnya Untuk baluran sempolnya disini aku pakai Dua putih telur yang sebelumnya Sudah aku kasih kaldu bubuk secukupnya Lalu kita kocok ya Selanjutnya setelah minyaknya panas Lalu kita masukkan Sempolnya ke dalam baluran telur Lalu setelah itu kita goreng Jangan lupa dibolak-balik ya Biar matangnya merata Untuk proses pencilupannya Disini aku pakai dua kali ya Biar nanti rasanya tambah enak Dan hasilnya juga cantik Setelah sudah agak kecoklatan seperti ini Ini kita angkat ya Kita lakukan proses pembalurannya Yang kedua kalinya Kita masukkan lagi ke dalam baluran telurnya Lalu setelah itu kita goreng kembali Jangan lupa dibolak-balik ya Biar matangnya merata Setelah warnanya sudah kecoklatan seperti ini Siap untuk kita angkat ya Dan kita tiriskan Dan lakukan proses menggorengnya Sampai selesai Setelah proses menggorengnya sudah selesai Ini dia hasilnya Sempol yang sudah kita goreng tadi Bisa dilihat ya Warnanya sangat cantik Karena proses pembalurannya Kita pakai dua kali Ini siap kita kemas ya Untuk cara mengemasnya Disini aku pakai mika seperti ini Untuk isi masing-masing mika Disesuaikan saja ya Untuk mika seperti ini Bisa terisi Tiga sampai lima buah sempol Selanjutnya Biar tambah enak Kita tambahkan Satu bungkus Saus sambal seperti ini Setelah seperti ini Selanjutnya Ini kita staples ya Untuk satu mika ini Bisa berisi tiga sampai lima sempol Seperti ini ya Dan untuk harga jualnya pun Bisa disesuaikan saja Dengan banyaknya sempolnya Bisa kalian lihat ya Pengemasannya sangat cantik sekali Untuk belinya satuan Kalian bisa siapkan plastik seperti ini Dan untuk teman cocolannya Kalian bisa juga Menyiapkan atau menambahkan Saus cair seperti ini ya Saus cair ini terbuat dari Saus sambal yang aku tambahkan Dengan air ya Dan untuk tingkat kekentalannya Bisa disesuaikan saja Biasanya cara mengemas seperti ini Yang beli adalah anak-anak Bisa dilihat ya Ini jualan kekinian banget Bisa kalian bayangkan Dari satu buah keping bihun Bisa menghasilkan 18 tusuk sempol bihun Seperti ini Dijual dengan harga seribuan Juga sudah untung ya Atau untuk harga Bisa disesuaikan saja ya Dengan modal Karena masing-masing daerah Harga bahan-bahannya pun berbeda Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Tetap dukung channel aku terus ya Dengan cara tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Selamat mencoba Tetap sehat dan semangat ya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.